Di saat kelelawar terbang di malam hari, untuk menghindari halangan dan rintangan, mereka menggunakan sonar. Dengan prinsip itu, saya akan bereksperimen dengan parkour. Halo, permisi. Boleh minta waktunya. Kemanah siapa? Padli. Padli. Siapa? Fauzi. Fauzi. Kenapa memilih parkour dibandingkan olahraga yang lainnya? Kalau menurut saya sih, parkour itu lebih banyak geraknya terus lebih efisien. Latihan di Gelora, Bung Karno ini sudah berapa lama? Sudah hampir satu tahun lebih sekolah saya. Nah saat latihan di sini, kan otomatis spot-nya sama saja, kan? Nah saya punya challenge untuk Fauzi dan Padli. Boleh, boleh, boleh. Parkour juga, cuma nanti kalian akan melakukannya dengan mata lakututup. Boleh deh, coba, coba. Nah, saya menggunakan ini, 4 koin. Di lubangnya betul-betul solid. Tidak cuma koin, menggunakan ini. Atau ini. Parkour, elektrikal duct tape. Untuk Anda yang menyaksikan ini, untuk alasan keamanan, saya akan menghilangkan suara saya. Beri saya waktu beberapa menit untuk memberikan sugesti positif agar intuisi indera kinestetik mereka dan semua indera-indera mereka meningkat dengan sendirinya. Sebentar. Setelah berbicara kepada mereka berdua, sekarang saya minta Fauzi dan Padli untuk membuat suara seperti layaknya sonar dari klien lawan. Suaranya seperti ini. Bisa tidak? Oke, siap? Siap? Siap, siap. Siap, oke. Sekarang pegang pundang saya. Awalnya sih takut, cuman ya coba aja lah, belum pernah ada pengalaman soalnya. Kok juga sih kayak gitu gimana? Kayak ragu-ragu juga sih sama, masih belum percaya diri, tapi coba aja dulu. Oke, Fauzi dan Padli, ikuti saya ya. Awas di bawah ada turunan. Sekarang di depan kalian adalah gate pintu 13. Ukur aja, menggunakan suara. Merasakan pantulan dari suara tadi masuk ke dalam pendengaran kalian. Dan merasakan objek yang muncul, vibrasi yang muncul. Sementara saya akan bawa Fadli ke titik yang berbeda. Ukur lagi suaranya, objeknya yang di depan. Kalau siap, melakukan saja. Sementara saya menguasih dari jauh. Tadi sih sempat kepikiran takut gagal. Cuma gue coba menyelesaikan aja dengan sebaik-baik mungkin. Akhirnya sih, Alhamdulillah bisa. So far so good, gak ada masalah. Gak ada yang jatuh, tidak ada yang cedera. Gak ada, gak ada. Kita coba yang terakhir objeknya. Oke, kalau sudah pegang pundaknya lagi. Pundak saya pegang. Sini. Oke, ikuti saya ya. Sekarang lebih susah. Karena kemungkinan besar, kalian tidak pernah melakukan latihan dengan objek ini. Balik badan. Polisi balik badan. Diukur sekarang. Kira-kira di depan kalian ada apa? Mobil ya? Tanggup? Gak ada yang jauh. Lagi... Fadli? Gak ada, gak ada. Sanggup, luk? Gak ada. Fadli gak? Gak, gak. Fosy bisa? Lagi ada masalah. Coba deh, boleh deh. Itu karena kan waktu kemarin itu ada sesuatu tragedi. Masih kayak agar-agar-agar sama ini cedera gitu. Takutnya kambuh lagi. Oke, diukur lagi. Keluarkan suaranya. Kalau siap, lakukan. Cep. Manusia memiliki sembilan jenis kecerdasan. Agar eksperimen yang baru saja Anda saksikan tadi berhasil yang perlu saya cari adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan tertentu. Yaitu bodily kinesthetic intelligence dan spatial intelligence. Spatial intelligence adalah kecerdasan dalam mengukur dan melihat sesuatu dalam bentuk tiga dimensi. Dan bodily kinesthetic intelligence adalah kecerdasan di dalam gerak dan perasaan. Dan sebagai pemain parkour, tentunya mereka berdua memiliki kedua kecerdasan ini. Jadi, dengan menutup mata mereka, hal ini akan membuat kedua kecerdasan tadi untuk naik dan meningkat. Karena jika salah satu kemampuan kita diturunkan, maka dengan sendirinya kemampuan yang lain akan menguat dan naik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!